Anis Baswedan kembali mendapat angin segar terkait langkah pencapresannya di Pilpres 2024. Beragam dukungan mulai berdatangan salah satunya dalam kunjungan Anis ke pondok pesantren Husnul Khotimah, Kuningan. Mewakili ulama dan tokoh masyarakat setempat, Kiai Haji Dodo Syarif Hidayatullah mengungkapkan Indonesia terkenal dengan keanekaragamannya. Kiai Dodo yakin Anis Baswedan mampu memimpin Indonesia yang penuh warna tersebut. Di sini ada tokoh intelektual, cendikiawan, Kiai, santri, tua, muda, semua berbaur dengan pakaian yang berwarna-warni. Itulah keindahan Indonesia, jelas Kiai Dodo saat rangkaian kunjungan Anis ke Kuningan, sebagaimana diunggah di kanal Youtube Politik Update, dikutip Senin tanggal 13 Maret tahun 2023. Saya kira Bapak Anis ini tahu betul mengenai Indonesia, maka layak beliau untuk memimpin Indonesia, tambahnya. Kiai Dodo yang mengaku sudah beberapa kali bertemu Anis mengungkapkan sosok Anis memang punya karakteristik seorang pemimpin, ia menyebut Anis merupakan sosok cendikiawan intelektual, tak lupa Kiai Dodo mendoakan Anis dapat menjadi pemimpin nasional di masa yang akan datang, beliau murah senyum, beliau adalah cendikiawan dan intelektual, kalau dulu dikatakan the future leader, kalau sekarang the next national leader, jelasnya, sementara itu, pembina yayasan Husnul Khotimah, Kiai Haji Aci Din Nur berharap dan mendoakan agar Anis bisa menjadi risatu di kemudian hari. Kita doakan Kang Anis menjadi menang terhormat, amin ya robbal alamin, jelasnya, mudah-mudahan nanti Kang Anis kesini lagi dalam posisi risatu sambil meresmikan gor pesantren, disaksikan oleh semua. Semoga Allah meridaikan Anis, tambah Kiai Aci Din yang disambut, amin dari para hadirin yang hadir, jadi bagaimana menurut Anda?